Kamu sengaja enggak ngundang saya? Ya Allah, ER. Sudah, ER, sudah. Sudah, sudah. Lihat tuh, Hak. Kayaknya Kemi. Saya enggak suka ketemu Kemi. Ya kalau enggak suka pulang aja, Cik. Hak. Maaf, Cik. Ya. Sudah, sudah, sudah. Si. Sudah, sana jemput nanti. Iya, Pak Ustadz. Bu Yola. Iya, Bu Yese. Tetereret. Lihat. Mereka damai. Damai tapi gersang. Sarkum, kamu luar biasa hebat. Lihat, mereka bisa damai begitu. Eh, Ma. Ini kejutan, Ma. Jarang-jarang peristiwa ini bisa terjadi. Mereka bisa damai begitu, coba. Esi senyum-senyum sama Bu Yola. Bu Yola mesem-mesem sama Esi. Malu-malu kucing tapi akur. Mas kamu Sarkum. Udah tuh, Pak. Jangan gitu. Tolong potohin, Pak. Wah, ini. Selfie-nya. Iko Martiko. Astaghfirullahaladzim. Maaf, Pak Ustadz suka kelepasan. Apa sih? Sipur. Suruh-suruh, suruh, suruh. Tidak. Emang ini. Tidak. 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 Tidak, Tidak. Kamu kan berhadapan sama emak. Keteret! Jadinya Junete mau jualan apa? Sete belum tahu. Masa belum tahu Junete? Aduh Junete udah bilang aja kamu mau jualan apa. So silahkan bawa aja sesuka kamu. Atau Junete mau kerja di sini? Memangnya kalau saya kerja di sini boleh Kang Idan? Boleh atunit silahkan bebas. Iya kan Nen? Iya Kang. Kan Junete kerja di sini aja bareng saya. Iya Kang Nen. Mantap ini Junete! Punten Nen. Ada yang mau saya tanyain? Tanya apa Kang Idan? Sok Nen. Duduk dulu. Silahkan. Terima kasih Kang Idan. Begini Junete. Kalau misalnya Teh ada orang yang dulunya Teh selalu berbuat salah. Berbuat dosa gitu lah. Apakah Allah Teh mau menerima tobatnya? Kamu serius Jun? Kamu mau bilang kalau saya ini tidak serius? Maaf Jun. Maksud ya Yoh? Pokoknya sudah saya sampein. Teman keponakan saya lihat Lilis. Punten Jun. Lihat Lilis di mana ya? Mau apa kamu tanya-tanya? Males saya jawab pertanyaan perempuan Ganchen. Di mana Jun? Katanya di perkebunan kelapa sawit. Lilis kerja di sana Jun. Mana saya tahu. Memangnya kalau ada orang yang ada di perkebunan kelapa sawit itu artinya orang itu kerja di sana. Ya enggak lah. Bisa juga dia itu lagi main atau lagi ngapain gitu. Iya. Iya Jun. Yowes. Males saya lama-lama di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yaya. Lupa Jun maaf. Ati. Saya sudah minta Kang Franky untuk ngecek ke sana, Cik. Kang Franky-nya mau. Kang Franky sih sudah berangkat dari kemarin. Kita tunggu aja ya kabarnya. Alhamdulillah. Berarti masih ada harapan ya, Ati. Insya Allah, Cik ya. Uah. Uह resign ya. Uah. Sh yeah cha ah. Uah. 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 Assalamualaikum ya. Uahulaikum salam. emang silahkan duduk mak terima kasih ya tut lihat di depan ada apa ya udah opa ule assalamualaikum waalaikumsalam punten opa ule akonya masuk ke dalam dulu yuk tut 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 yuk puntennya bisa tidak maaf maaf tolong panggilkan cia ati yuk ati sebentar emang dipanda kemana demikian surat wasiat yang berisi pembagian harta waris yang saya miliki wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cibulan 15 januari 2020 sain bin ik din kamu sudah mendengar semuanya kan gak usah main sandiwara lah misi kamu berhasil jadi orang kaya sekarang tukang warung kamu ikut ikut saya aja kemi saya juga mau bicara saya duluan dan kamu dengarkan tadi kalau kamu macam-macam sama entin kamu keberhadapan dengan mak jangan zoling mbak dengerin dulu entin ini dan ampun saya sama kamu kemi kamu nanganin orang seperti dadang aja gak bisa memimpin macam teman apa kamu silah pun tanpa ustad saya tidak bisa terima warisan dari AASH ini maksudnya gak terima gak terima sebagian maunya semua gitu serakah namanya tuh adang ajar aja mak oh cek jadi ikut ikut campur ya udah dapet warisan juga ceng ini bagian mak iya mak silahkan mak dan maju kamu maju iya ayo maju maksudnya gimana maju 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 mundur mah tuh udah macem-macem nih mah lanjutin 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 apa mana tadi tuh udah 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 takut ya mah sudutin din ini warisan dari almarhum suami kamu ahli warisnya harus terima tapi pak ustad ini harus segera diselesaikan dan saya harap kamu terima dulu nanti kamu mau apakan bagian kamu silahkan itu hak kamu iya pak ustad alhamdulillah kita semua sudah sama-sama mendengar dan semua yang hadir di sini menjadi saksi atas pembacaan surat wasiat itu pak ustad punten waktu saya keci bulan mang usente bilang bapak pernah ngomong sama dia kalau rumah yang ditempatin sama mang ule itu akan diberikan sama mang ule mah ini apalagi sih mah jangan percaya mah itu cuma akal-akalannya mang ule ngomong sama mang usen supaya ngomong begitu sama kamu iya pak ustad kita selesaikan masalah ini dulu ya urusan yang kamu sampaikan tadi kita harus cek kebenarannya sama usen iya pak ustad usen sah pak ustad semuanya sudah sesuai dengan syariat agama kita terima kasih 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 terima kasih